Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi lagi cara saya rehasikan Ya, di video kali ini saya akan mereview sebuah headset gaming yang sebelumnya pernah saya unboxing Dan ini dia, sebuah headset gaming dengan merek Frontex HG17S Visage 2 HG17S Visage 2 ini merupakan headset gaming yang termasuk bagian dari medium size headset Dengan harga yang kurang dari Rp150.000 Headset ini menawarkan beberapa fitur ataupun hal-hal yang cukup menarik Dan sebelumnya, sebelum kita review secara lebih lanjut Saya akan mengingatkan kembali paket penjualan yang ada di headset ini Ya, headset ini selain kita mendapatkan headsetnya sendiri yang cukup besar Kita juga mendapatkan sebuah kartu garansi di mana garansinya adalah 1 tahun Kemudian kita juga mendapatkan sebuah buku ataupun petunjuk penggunaan Dan sekaligus terdapat technical specification Yang teman-teman bisa lihat secara langsung atau spesifikasi secara teknis bisa dilihat di screenshot berikut ini Ya, oke kita langsung saja bahas mengenai headset ini Pertama-tama kita akan bahas mengenai desainnya terlebih dahulu Desain headset gaming ini mempunyai headset yang benar-benar terlihat secara serius Bahwa ini menunjukkan sebuah headset gaming Ya, kenapa? Karena disini kita sudah terlihat ada 2 buah headband Yang mempunyai fitur yang berbeda Di mana yang atas menggunakan logam Yang di bawah menggunakan bahan empuk seperti spon Nah, kemudian untuk kekerenannya ya Untuk yang spon ini kalau kita bisa melihat dari atas atau di atasnya Ada logo atau tulisan fun text yang emboss dengan agak glossy Jadi agak keren ya Dan kemudian kita akan bahas juga mengenai drivernya Selain secara spesifikasi driver ini sudah menggunakan size atau ukurannya 50mm Yang cukup besar untuk medium size headset Di sini terdapat beberapa guratan ya di bagian kiri dan kanan ya Yang sangat biar kelihatan atraktif gitu ya Ada beberapa guratan-guratan yang dipadukan dengan warna-warna hitamnya dan doff dan glossy Kemudian di samping sini ada list warna merah yang biar keren banget Biar apa? Biar aura gamenya semakin kuat Oke, kemudian di sini ada coakan-coakan ya Di bagian kanan dan kiri Di sini ada logo fun text-nya Dan ini adalah lampu LED-nya yang akan menyala Apabila nanti dicolokkan Di bagian kanan dan kiri itu sama Kemudian untuk di bagian kiri sendiri Di sini ada tongolan yang merupakan adalah mic Yang pun katanya adalah ini adalah noise cancellation microphone Kemudian di bagian belakangnya yang sebelah kiri Ada puter-puteran kecil yang digunakan untuk mengatur volume Supaya tidak repot-repot mengatur volumenya di Windows Oke, kemudian apa lagi ya Oh iya, di bagian kabelnya sendiri Kabelnya ini panjangnya 2 meter Yang cukup panjang untuk sebuah headset gaming Sehingga teman-teman bisa secara luar biasa bergerak Ketika sedang asik bermain game Kemudian untuk kabelnya sendiri mempunyai bahan yang elastis Teman-teman bisa melihat ini elastis banget Dan dilapisi dengan kain atau braided cable Kemudian di ujungnya sendiri kita mendapatkan 3 buah colokan Wow, banyak juga ya Colokan yang ini adalah USB tipe A yang digunakan untuk mendapatkan power Atau digunakan untuk power dari lampu LED-nya Kemudian yang dua ini, yang warna merah Ini adalah colokan 3,5 untuk microphone-nya Dan yang hijau adalah colokan 3,5 untuk headset-nya Atau untuk yang suaranya Ya, sayang sekali di paket penjualannya Kita tidak mendapatkan converter Jika teman-teman mau menggunakannya di handphone Atau di laptop yang mempunyai colokan audio hanya satu buah Sehingga teman-teman harus membeli sendiri Converter macam seperti ini Ya, cukup merepotkan Ya, kalau bisa didapatkan dari paket penjualan Akan lebih praktis Karena sebenarnya ini juga tidak mahal Oke, kita akan bahas mengenai lampu LED yang ada di headset ini Saya akan mencoba colokan ke satu daya USB Dan Teman-teman bisa melihat Pendaran dari Apa namanya LED-nya Ada warna merah, ada hijau, ada biru Dan kemudian apa lagi ini Kita lihat saja Kalau di penunjuknya atau di Bungkusnya itu ada warna kuning, biru, hijau, dan seperti ini Teman-teman bisa melihat ya Di sini Oke, dan warnanya sendiri tidak menyelokan Cukup berpendah dan Kalau dilihat dari jauh ini akan terlihat keren ya Dan Tapi ini terlihat keren kalau dilihat oleh orang lain Bukan oleh kita sendiri ya Karena ketika kita pakai Kita tidak mungkin bisa melihat kuping kita sendiri Oke Seperti itu Dan sekarang saya akan mencoba impresi menggunakan headset ini Saya akan memakainya di kepala dan Seperti apa Karena di sini tidak ada pengaturan untuk tinggi rendahnya Headband-nya ya Dan sepertinya dia bisa Mulur Apias menggunakan Karet ya Oke, kita akan pakai saja Oke, dia secara otomatis bisa kita tarik seperti ini Dan kita akan paskan sesuai dengan telinga kita Oke Ya, begitu kita sudah pas Secara otomatis seluruh daun telinga kita bisa masuk ke dalam cowakannya Ya Dan Ini yang tadi belum kita bahas adalah Busanya Busanya itu empuk sekali Sehingga tidak merasa tertekan oleh benda-benda Yang keras ya Di kepala kita Dan Untuk pressurnya sendiri ke kepala itu Ringan Jadi Dipakai untuk Jangka waktu yang lama Ini Sepertinya akan nyaman Kemudian di kepala Di atas kepala ini Karena tidak langsung menggunakan satu headband Dia menggunakan yang soft Juga di atas kepala tidak terasa seperti tertekan ya Sehingga Bikin Ya, tidak cepat pusing ya mungkin ya Karena saya biasanya kalau pakai set kelamaan Yang saya juga gede-gede gini Yang menggunakan satu dan agak keras itu Cepat pusing Dan ini kayaknya enak sekali Dia Steady Ya, tidak mudah Bergerak Dan satu lagi Untuk isolasi Ataupun peredaman Suara-suara yang di luar Ini sangat bagus Dimana pada saat ini Saya sedang Ketika shooting Di luar sedang hujan Dan Ketika dipasang ini Hujannya tidak begitu terdengar Sehingga Otomatis Fokus Suaranya akan fokus pada Suara yang dihasilkan dari headset ini Ya Itu seperti itu untuk impresi Penggunaan headset ini Kemudian Saya sudah mencoba Dan menguji headset ini Seperti apa suaranya Dengan memainkan beberapa games Terutama games balap Game strategi Dan juga game first person shoot Untuk game balap Saya menggunakan MotoGP Dan dimana Suaranya itu Suara mesinnya itu Terdengar Natural Dan juga kita bisa membedakan Suara mesin Musuh yang masih dekat Atau jauh Kemudian musuh itu Suaranya di sebelah kanan Atau sebelah kiri Dengan sangat Presisi Headset ini bisa Mereproduksi Warna Warna suara Dengan sangat baik Sehingga secara jelas Kita bisa tahu Dimana lawan Yang ingin menyelip kita Di sebelah kanan Atau sebelah kiri Termasuk jaraknya Apakah sudah dekat Ataupun masih jauh Kemudian ketika crash Juga terlihat Efeknya Suara Apa namanya Crashnya itu Terdengar Natural Jauh dekatnya Oke Seperti itu untuk Di MotoGP Kemudian untuk game strategis Saya menggunakan Command and Congress General Dimana Voice over Kemudian Background musik Dan juga Apa namanya Special efeknya Itu bisa direproduksi Dengan baik Ya Biasanya Headset-headset yang Murah Itu biasanya Bassnya sangat kuat Namun Tidak mampu Mereproduksi Voice over dengan baik Atau kebalik Yang voice overnya Terlihat Sangat dominan Sementara Untuk bass dan musiknya Tidak terlalu dominan Headset ini Bisa menampilkan semuanya Secara balance Sehingga kita bisa Menikmati Voice over yang jelas Kemudian Special efek Sutiledakan Dan arah Ledakan dari mana Serta juga Musik pengirinya Kemudian untuk game First person shoot Saya menggunakan Sniper Di sniper ini Suara desingan Suara soundtrack Termasuk Beberapa special efek Terdengar dengan baik Karena Di dua game Sepertinya saja Sudah Bagi saya sendiri Itu sudah Lebih dari cukup Untuk Membuat saya itu Senang Atau Bersemangat Dalam memainkan game Ya Seperti itu Dan itu menurut saya Pribadi dan berdasarkan Kemampuan telinga Saya sendiri Jadi mungkin saja Bisa berbeda Dengan teman-teman semuanya Oke Selanjutnya Saya akan menguji coba Mikrofonnya Apakah bagus atau tidak Dan berikut adalah Video yang saya rekan Dengan menggunakan Headset ini Sebagai mikrofonnya Semuanya Saya sedang Menguji coba Mikrofon Dari Fantech HG17S ini Dan Semoga suaranya Bagus Terdengar dengan jelas Dan Bisa digunakan Dengan baik Seperti inilah Hasil suara Dengan Mikrofon Fantech HG17S VZ2 ini Teman-teman bagaimana Menurut teman-teman semuanya Apakah bagus atau tidak Saya kasih semuanya Kembali ke Selera teman-teman semuanya Yang jelas Menurut saya pribadi Headset gaming Dari Fantech ini Sudah mampu Menawarkan Sebuah Headset gaming Yang Bagi saya Multipurpose Multipurpose Bisa kita mainkan Untuk Untuk Memainkan Sebuah musik Atau Mendengarkan musik Dengan baik Karena memang Suaranya itu Antara best Treblenya Juga balance Kemudian kita juga Bisa memainkan game Dengan Menggunakan headset ini Lalu yang terakhir Kita bisa melakukan Katakanlah Video conference Atau video meeting Atau Ya Conference gitu ya Zoom-zooman Atau misalkan Video calling Menggunakan WhatsApp Dengan menggunakan Headset ini Ditambah dengan Kemampuan Ada LED RGB Atau Apalah ini ya Yang penting warna-warni Itu akan menambah Atraktif Dan ketika Dilihat orang lain Itu sangat-sangat E-catching Dan Satu kekurangannya Memang hanya Masalah Tidak didapatkannya Atau kita tidak Mendapatkan Converter Dimana bisa Kita langsung Gunakan Kedua Baik microphone Maupun headsetnya Ke HP Maupun Laptop Yang hanya Mempunyai Satu buah Colokan audio Sehingga Kita perlu Membeli Converternya Secara terpisah Itu saja Kira-kira Untuk Review dari Fantech HG17S V-SERGE 2 ini Semoga Ini bisa Memberikan Informasi Yang cukup Akurat Dan juga Bermanfaat Untuk rekan-rekan semuanya Yang mungkin saja Sedang mencari Sebuah headset gaming Yang nyaman Mantap Dan Punya fitur Lampu LED Namun dengan Harga yang Terjangkau Semoga Bisa Berikan Sebuah informasi Yang bermanfaat Untuk rekan-rekan semuanya Terima kasih Jangan lupa Untuk like video ini Jika teman-teman suka Subscribe Selalu saya Babila Melikian Tombol loncengnya Main-main pula Ke sosial saya Di bawah ini Dan juga Dukung channel saya ini Dengan menonton video saya yang lain Terima kasih Kita ketemu lagi Di video berikutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ta-da